Markas besar IRGC Iran buka suara setelah terjadi ledakan dasya di kota Isfahan pada sulasa 8 Oktober dini hari. IRGC membantal ledakan tersebut akibat serangan Israel di pangkalan udara di kota tersebut. Iran lantas mengungkap bahwa ledakan berasal dari uji coba sistem pertahanan barunya. Diketahui Isfahan menjadi tempat beberapa fasilitas militer Iran. Selain itu menampung fasilitas nuklir utama termasuk kompleks pengayaan uranium natans. Lokasi strategis Teheran ini telah menjadi target operasi sabotase Israel yang dicurigai di masa lalu. Israel diperkirakan batal menyerang situs nuklir Iran sebagai pembalasan atas rudal-rudal Teheran yang menargetkan Tel Aviv pekan lalu. Israel justru akan fokus pada tujuan perannya. Padahal sebelumnya para pejabat senior Israel secara terpuka menyerukan militer menargetkan program nuklir Teheran. Jerusalem Post pada Rabu 9 Oktober melaporkan pembalasan Israel terhadap Teheran akan lebih banyak berada dalam skenario serangan jarak menengah. Respon Israel mungkin akan menargetkan pangkalan militer hingga situs intelijen Iran. Kemungkinan besar Israel tidak akan mengenai fasilitas nuklir Iran. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa menyerang program nuklir Iran belum tentu konsisten dengan tujuan perang seperti apa yang telah ditetapkan oleh Kabinet Keamanan. Secara terpisah, Iran telah berulang kali memperingatkan Israel agar tidak menyerang infrastrukturnya. Jenderal Korps Garda Revolusi Islam Rasul Sanayrat menyebut bahwa situs nuklir atau minyak sebagai garis merah negara tersebut. Jika Israel melanggar garis merah, Yair Geco menegaskan Iran akan memberikan respon lebih kuat. Tentara Israel di dataran tinggi Golan mengeluh karena kurangnya pelindung bagi mereka. Mereka mengaku khawatir tiap malam akan serangan yang datang dari Iraq. Dilaporkan, tentara Israel menangis karena tak memiliki pelindung untuk menghadapi serangan pesawat nirawak dari perlawanan Iraq. Mereka lantas mengkritisi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tidak memberikan pelindungan memadai dari drone itu. Menurut para tentara rezim Yonis, hampir setiap malam mereka menerima peringatan atau instruksi. Sehingga mereka harus bergadang pada malam hari di tempat perlindungan. Dikutip dari tribunews.com, kondisi itu menyebabkan tentara Israel mengalami keletihan. Bahkan beberapa di antara dari mereka takut mandi malam karena bisa jadi ada alarm peringatan saat mandi. Oleh karena itu, IDF diharapkan bisa memperbaiki perlindungan tentara Israel di dataran tinggi Golan. Juru bicara IDF buka suara terkait keluhan dari tentara Israel. Menurutnya, klaim Angkatan Udara Israel yang tidak bertanggung jawab dalam misi melindungi langit Israel adalah klaim yang tak berdasar. Pada selesai 8 Oktober 2064, pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah kembali meluncurkan serangan besar-besaran menyasar wilayah Israel. Meski demikian, militer rezim Yonis mengklaim tak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, IDF melaporkan Hezbollah meluncurkan sekitar 180 roket dari Lebanon ke Israel Utara. Serangan ini termasuk rentetan sekitar 25 proyektil yang ditembakkan pada malam hari ke Kiryat Simona. Menurut militer, beberapa roket berhasil dicegap. Sementara proyektil lainnya yang berhasil lolos dari Iron Dome menghantam area tersebut. Meski demikian, IDF tak merinci kerusakan yang ditimbulkan dari serangan ini. Selain itu, tidak ada laporan cedera atau kematian. Setelah serangan itu, Komando Front Dalam Negeri IDF mengeluarkan perintah ketat di beberapa kota dekat Haifa. Ia melarang sekolah beroperasi di Kiryat Atta, Kiryat Bialik, Kiryat Yam, dan Kiryat Motsgin. Di lain sisi, tentera Israel juga melakukan beberapa serangan terhadap gedung-gedung Hezbollah. Mereka juga mengklaim hancurkan pos peluncuran rudal anti-tank di Lebanon Selatan. Pasukan Hezbollah dilaporkan telah memukul muntur tentara Israel yang menyusup area pos penjagaan PBB di Lebanon. Hezbollah mengatakan terdapat militer Israel yang menyusup dari belakang pos PBB. Keberadaan pasukan Israel itu langsung dipukul muntur oleh pasukan Hezbollah pada selasa 8 Oktober. Hezbollah mengatakan mereka terlibat pertempuran darat dengan pasukan Israel. Pertempuran tersebut mengakibatkan korban tewas dan terluka. Sehingga tentara Israel memilih muntur di belakang pagar perbatasan dari tempat yang mereka susupi. Hezbollah menyatakan pertempuran tersebut merupakan pertama kalinya serangan darat dilakukan tentara Israel di sektor barat. Di sisi lain, Hezbollah menyatakan bahwa pihaknya menyerang enam pos militer Israel menggunakan roket dan tron. Enam titik tersebut diantaranya Metolai, Yeftaf, Afifim, Piranit Orjat, dan Maron El Ras. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden frustasi karena Israel enggan memberitahu rencana pembalasan terhadap serangan rudal Iraq. Washington lantas enggan membantu Israel menangkal serangan balasan dari musuh jika IDF nekat menyerang Tehera. Seorang pejabat Amerika Serikat menyebut serangan Israel ke Lebanon pada selasa 1 Oktober 2024 mengagetkan Washington. Dukitif dari The Times of Israel, Yonis dinilai tak berkoordinasi dengan gedung putih. Bahkan serangan tersebut merewaskan pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrullah. Iran lantas membalas tembakan IDF dengan meluncurkan 180 rudal menyasar Tel Aviv. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan anggota kabinet perangnya masuk ke dalam bangkar. Teheran memberi peringatan ke Israel jika mereka akan meluncurkan serangan lebih besar apabila Yonis dan sekutunya membalas serangan tersebut. Setelah serangan itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Austin melakukan sambungan telepon dengan Menteri Pertahanan Israel, Yaf Kalam. Austin lantas menanyakan kesiapan Israel untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pasalnya, gedung putih dinilai tak memiliki waktu untuk mengerahkan pasukannya untuk menangkis potensi pembalasan langsung oleh Hezbollah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memprovokasi warga Lebanon agar melawan Hezbollah. Netanyahu berdesak Lebanon untuk merebut kembali negara itu dari tangan Hezbollah. Ia meminta agar umat Kristen, Yahudi, dan Syiah untuk melawan Hezbollah. Menurutnya, Hezbollah tidak peduli jika Lebanon terseret dalam perang yang lebih luas. Netanyahu mengatakan warga Lebanon bakal menderita karena perang Hezbollah dan Israel. Ia mengatakan masyarakat Lebanon punya kesempatan untuk menyelamatkan negara dari Hezbollah. Netanyahu menegaskan bakal membuat Lebanon seperti Gaza jika Hezbollah tidak berhenti melakukan perang. Di sisi lain, Netanyahu mengatakan pasukan Israel membunuh calon penerus mendeang pimpinan Hezbollah, Hasan Nasrallah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Lebanon bisa hancur lebur seperti Gaza sekarang. Hancaman Netanyahu ini muncul di saat Israel melakukan sejumlah langkah strategis yang mengisyaratkan potensi serangan besar. Netanyahu dalam pidatonya yang ditujukan kepada rakyat Lebanon pada selasa 8 Oktober mengatakan Beirut bisa terhindar dari perang panjang yang menimbulkan kehancuran dan penderitaan. Dengan syarat rakyat Lebanon mengusir milisi pro-Iran yang menguasai negara tersebut. Oleh karena itu, Netanyahu menyuruhkan pembebasan Hezbollah dari Lebanon. Menurutnya kelompok Hezbollah lebih lemah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Diketahui Israel kini telah mengerahkan pasukannya lebih banyak ke wilayah Lebanon. IDF juga menyuruhkan warga sipil di Lebanon Selatan untuk menjauhi pesisir pantai. Militer meminta warga Lebanon agar tidak melakukan aktivitas di laut atau pantai karena dapat menjadi sasaran serangan IDF. Sementara itu Israel juga menerapkan zona militer tertutup 5 kota di Galilia Barat yang berbatasan dengan Lebanon. Pembatasan aktivitas ini dilakukan setelah penilaian situasional oleh militer. Jangan lalut Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya